Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita ke teman-teman Hari ini ada kabar berita dengan judul Pantas Anang tak wariskan bisnis ke Aurel Asanti ungkap kehebatan Ajri Al Hermansyah harus jiel Asanti mengungkapkan Aurel Hermansyah tak akan mewarisi bisnis yang dikelola Anang dan Asyanti Asanti dan Anang lebih memilih Ajri Al Hermansyah untuk meneruskan bisnis keluarga yang sudah dibangun keduanya Bukan tanpa alasan, Asanti memaparkan kehebatan Ajri Al dalam dunia bisnis Selain itu, Ajri Al juga dinilai lebih berminat di dunia bisnis dibandingkan berkarir di dunia seni seperti kedua orang tuanya Hal itu diungkapkan Asanti melalui kanal youtube Tarik Halilintar pada minggu Asanti bercerita, ia dan Anang Hermansyah telah membaca bakat dan minat anak-anaknya Hal itu disampaikan Asanti beberapa waktu sebelum dirinya dinyatakan positif COVID-19 bersama Aurel, Ajri Al, dan Asri Udah kebaca, Aurel dan Arshi entertainment banget, ungkap Asanti Tapi Arshi aku belum bisa bacalah, karena dia nyanyi kadang juga ikut nyanyi, jadi belum kelihatan imbuhnya Seperti diketahui, Aurel memang selama ini cukup aktif di dunia hiburan, terutama bernyanyi Begitu juga Arshi yang sejak baik telah dididik untuk menjadi penyanyi Bahkan, nama Arshi memang disisipkan makna bahwa dirinya adalah putri seorang musisi Kalau Arshi udah getol, nyanyi dari umur setahun setengah, semapai sampai sekarang Gak pernah fales tutur Asanti, seniman banget Dia udah bisa ganti-ganti lirik lagu nyambungin Mungkin karena namanya dia Arshi Adara Musikia Nur Hermansyah Musikia kayak anak musisi gitu, jadi kebawah namanya jelasnya Terlepas dari minat bakat Arshi nantinya Saat ini, Asanti yakin ingin Ajri Al Hermansyah yang meneruskan bisnis-bisnisnya Terlebih, Ajri Al memang melihat sangat meminati dunia usaha ketimbang dunia seni seperti kakaknya Jadi yang ngurusin bisnis, Jiel ya, tanya tarik Jiel, harus Jiel Karena dia setiap bunda meeting sama om Anang, dia yang ikut, ujar Asanti Bunda gak pernah maksa, dia tiba-tiba kita meeting dia dengerin jelasnya Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai kebawah Terima kasih telah menonton